Intro Keluarga selebritis Ruben Onsu dan Sarwenda memperingati hari Valentine 2022 Veteran Peto Putra Onsu memberikan hadiah bunga untuk sang bunda Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022, identik dengan Hari Kasih Sayang Sederet artis pun turut merayakannya termasuk The Onsu Family Ruben Onsu beserta Veteran Peto, Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu memberikan bunga kepada Sarwenda Meski disibukan oleh pekerjaan yang padat namun Ruben Onsu dan anak-anaknya tidak lupa untuk memberikan kejutan pada Sarwenda di Hari Kasih Sayang kemarin Keluarga satu ini memang dikenal sebagai salah satu keluarga artis yang rukun dan suka menjadi panutan keluarga-keluarga yang lain Nah, Sarwenda pun menerima bunga tersebut dengan sumringah Bahkan dia mengabadikan bunga tersebut Kebahagiaan Sarwenda terekam dalam foto yang dibagikan melalui Instagram pribadinya At Sarwenda 29, unggahan Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022 Tampak Sarwenda berfoto di samping bunga berwarna merah muda demikian Tertulis kalimat Happy Valentine's Day Bunda pada kartu ucapannya Happy Valentine's Day, Terima Kasih Ayah, Onyeo, Cici, Nia, Emoji Hati, Tagar Swee Tagar Sarwenda Tulis Sarwenda dalam caption, dikutip banjarmasinpost.co.id pada Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022 Warganet pun bereaksi melalui kolom komentar postingan itu Mereka memuji keromantisan Ruben Onsu dan Betran Peto serta kedua adik perempuannya kepada Sarwenda Kompaknya Ayah Ruben dan ketiga anaknya selalu jadi inspirasi publik At Risky Muslimah Aa sweet banget Ayah sama trio Krucil Kesayangan Semoga ada vlognya Ayah Bun Happy Valentine's Day keluarga kesayangan Yuk simak berita selanjutnya Nama putra asu presenter Ruben Onsu dan penyanyi Sarwenda, Betran Peto ternyata diganti Hal tersebut diungkapkan oleh Ferdi Peto, ayah kandung Betran Peto dari Nusa Tenggara Timur, NTT ketika berkunjung ke rumah Ruben Onsu Disampaikan oleh Ferdi Peto bahwa ada yang diubah dari nama Betran Peto Putra Onsu Hal tersebut diketahui dari video vlog kanal YouTube The Onsu Family Dikutip banjarnasinpost.co.id dari video vlog tersebut Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022 Ruben Onsu dan Ferdi Peto sepakat untuk merubah nama Betran Peto Putra Onsu Kini, nama Betran Peto Putra Onsu diganti menjadi Betran Putra Onsu Penghapusan kata Peto ditempu oleh Ferdi Peto dengan alasan demi kebaikan bersama Terutama agar tidak ada perbedaan antara nama Betran Peto dengan kedua saudara kandungnya Chatrin dan Kevin Oleh sebab itu, Ferdi Peto meminta kepada Ruben Onsu lebih baik unsur Peto dalam nama Putra mereka dihapus saja Supaya nanti tidak disalahkan bahwa yang memulai itu adalah saya Kemudian Pak Ruben disini hanya mengikuti saja karena Pak Ruben juga agak takut kalau nama Peto itu tidak dipakai Nah berangkat dari itu saya beritahu nama pedapak Ruben supaya nama Peto itu tidak dipakai lagi dalam namanya Betran Supaya tidak ada kesenjangan antara dia dengan kedua adiknya Beber Ferdi Peto Alasan berikutnya, mengingat nama marga keluarga asli Betran di NTT sendiri sebenarnya adalah Tenkudi bukan Peto Terus yang kedua nama Peto ini nama panggung bukan nama fam dari opa Opa ini Tenkudi bukan Peto Sehingga kemarin-kemarin ketika menyebut nama Peto berkaitan dengan hal-hal negatif semua akhirnya kan merambat Merasa bahwa mereka juga turut dirugikan ketika ada netizen menyebut nama Peto yang tip Akbaik Peto yang lain merasa tersinggun, sambungnya Yuk simak berita selanjutnya Ruben Onsu mengajak ibu kandung Betran Peto, Vivi untuk berbicara empat mata Hal ini terkait dengan hubungan Betran Peto dengan keluarga kandungnya Tak pernah diumbar, Ruben Onsu ternyata memendam sakit hati dengan perlaku